Kini 17 setelah dirawat selama 3 hari, kesehatan Ketua DPR Marzuki Ali mulai pulih. Marzuki diduga pingsan Jumat lalu karena menderita luka pada usus halusnya. Kondisi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Marzuki Ali kian membaik. Hingga minggu sore, politisi Partai Demokrat itu masih dirawat di ruang perawatan intensif Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Tim dokter menemukan luka pada usus halus Marzuki. Luka itulah yang menjadi penyebab pingsannya Marzuki Jumat kemarin. Rekan sejawat yang menjenguk menyebut Marzuki telah terlihat lebih segar. Absennya Marzuki juga tak membuat agenda di DPR menjadi terhambat. Dan ini tidak akan mengganggu jadwal-jadwal secara keseluruhan karena sebelum beliau sakit juga materi utama RAPIM telah kita selesaikan. Dan sekarang ini fokus kita utama adalah bagaimana nota keuangan ini bisa segera didorong untuk dibahas di komisi 11 dan juga komisi terkait serta badan anggaran. Selama menerima tamu, Marzuki tidak banyak berbicara tentang pekerjaan. Bila kondisinya terus membaik, Marzuki bisa pulang dalam 2-3 hari ke depan. Saya bilang jangan ngomongin kerjaan dulu, dia harus istirahat. Dan dia senang sekali karena rapat DPR itu bisa berjalan dengan bagus dan sangat impresif. Kita tidak berani bicara lah selain kita berdoa untuk supaya kesembuhan beliau aja. Itu aja, tidak berani yang lain, kasian capek dia. Tidak boleh dikasih pikiran macam-macam. Tapi yang perlu kita syukuri bahwa saya penanganan dari setelah peristiwa kemarin itu ya, hari Jumat yang lalu, itu cukup baik. Marzuki sempat pingsan di tengah sidang paripurna Jumat lalu. Dia sempat dilarikan ke Rumah Sakit Harapan Kita, Jakarta Barat karena dikhawatirkan terserang penyakit jantung. Wibisono Notodirjo, TSA Dinda melaporkan untuk NET.